Shalom, apa kabar saudara? Luar biasa, siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita boleh lambaikan tangan dan boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dasyat dan luar biasa saudara, sebelum kita dengar firman boleh lihat kanan kirinya sebentar lalu bilang kita pasti diberkati hari ini, amin. Saya percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah siapa yang sering mengemakannya dia akan memakan buahnya, amin. Ya Bapak Ibu perkenalkan nama saya Yeri Patinasarani, saya tinggal di Kelapa Gading dan Abalof KTC itu bukan tempat asing buat saya, disini ada istri saya, istri saya itu aktif dalam pelayanan wanita bijak dan disini ada pembimbing kami Ko Yusuf dan Kak Ana dan saya juga sudah sering kesini beberapa kali dan saya percaya Bapak Ibu kita itu ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, amin. Kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat dan saya percaya suatu saat kita juga akan melakukan hal-hal yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, waktu kita dengar firman, nah perhatikan baik-baik, waktu kita dengar firman maka yang akan kita terima bukan hanya perkataan tapi sebuah identitas. Jadi waktu kita memberi ruang sama firman, maka yang akan kita terima dan masuk ruang yang kita buka adalah sebuah identitas. Bapak Ibu percayalah kita membutuhkan identitas untuk bertahan hidup hari-hari ini. Bagaimana cara Tuhan menolong kita mengalahkan semua raksasa-raksasa hidup ini adalah dia berikan bukan cuma sekedar agama, tapi dia berikan sebuah realita yang tertuang dalam identitas kita. Saudara, saya yakin semua kita perlu firman dan kita perlu identitas, amin. Saudara, karena apa? Karena firman akan menunjukkan sebuah informasi yang dunia ini butuhkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Seperti tadi pagi saya juga mau bertanya, saudara sebelum saya lanjutkan siapa di ruangan ini yang sampai hari ini belum ngacaan sama sekali? Ada gak? Yang gak ngeliat cermin? Ada gak? Ada, ada. Saya biar tidak punya rambut tetap ngacaan sudah. Hari ini lebih dari sekali. Semua orang butuh. Orang tuh bisa lupa doa, lupa baca Alkitab, tapi jarang, jarang banget orang itu lupa bercermin. Bahkan saya yakin sebelum kita masuk ke ruangan ini, salah satu yang kita persiapkan sebelum hati yang siap menerima firman adalah cermin. Betul gak? Karena cermin memberikan kita informasi tentang diri kita, apa yang ada sama kita. Tapi Bapak Ibu, cermin hanya bisa kasih lihat bagian luar kita aja. Cermin gak bisa kasih lihat bagian dalam kita. Misalnya kita bercermin, lalu tiba-tiba informasi dari cermin, sebenarnya kamu males datang pagi ini. Kalau boleh tidur, mungkin kamu lebih memilih tidur. Atau sebenarnya kamu tuh yang salah. Kamu tuh sompongnya minta ampun, jarang ya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan akan menggambarkan tentang diri kita bukan hanya bagian luar, tapi bagian dalam kita. Yang setuju katakan amin. Dan pagi ini saudara, salah satu identitas yang sangat penting kita pahami dan kita hidupi, yang saya ingin share bagi setiap kita pada pagi hari ini adalah penuai. Kita itu penuai. Sama-sama bilang penuai. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, penuai. Suka tidak suka, siap tidak siap, setiap kali saudara baca firman, firman selalu mengimpartasikan kepada diri kita bahwa kita ini adalah seorang penuai. Itulah identitas kita. Siap tidak siap, percaya tidak percaya, kita ini penuai. Baik, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, buka dengan saya. Matius 4, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Mari buka dengan saya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama membaca Matius 4, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Matius 4, ayat 18 sampai ke-19, hitungan ketiga dengan suara yang keras. Dua, tiga. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara lihat, Yesus itu selalu bergerak. Yang setuju katakan amin. Jadi, siapapun kita yang ikut Yesus, harusnya kita itu masuk dalam sebuah pergerakan. Kalau saudara ikut Yesus, lalu tidak dalam sebuah pergerakan, jangan-jangan Yesus lain Bapak Ibu yang kita sedang ikuti. Karena dia selalu bergerak. Dan pergerakan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan selamanya. Dia selalu bergerak menuju yang namanya manusia, saudara dan saya. Jadi, kalau saudara tanya, pergerakan surga arahnya kemana? Bukan ke gedung-gedung yang indah. Bukan tempat-tempat yang luar biasa. Bukan ke tempat-tempat di mana banyak orang ingin kunjungi. Tujuan surga, saudara dan saya. Hati kita. Wow, kita pasti bersyukur. Amin. Ya, saudara. Dan kenapa dia sangat membutuhkan kita dan menempatkan kita sebagai tujuan? Karena dia ingin melahirkan sebuah identitas baru. Baik, kalau sudah lihat ayat yang tadi kita baca. Tanpa basa-basi sudah. Yesus tidak berkata, shalom, apa kabar? Calon-calon muridku. Gimana perasaannya lagi baik hari ini? Tidak. Tanpa basa-basi, dia langsung sampaikan isi hatinya. Mari ikutlah aku. Aku akan jadikan engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya, dia mengubah kita supaya kita menghidupi sebuah identitas baru ini. Namanya penuai. Nah, saudara penting banget kita sadari. Penuai. Kenapa? Karena gini, saudara. Ini saya masuk dalam poin yang lebih dalam, Bapak Ibu. Karena penuai akan menghancurkan budaya penikmat dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Penuai akan menghancurkan budaya penikmat dalam hidup kita. Bapak Ibu, mohon maaf. Kita itu bukan penikmat. Kita itu penuai. Kenapa kita menjadi seorang penuai? Supaya kita tidak mensakralkan budaya penikmat dalam kehidupan kita. Waktu kita iring dan ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Jadi gini, Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan itu bukan hanya, ayo kita kumpul. Supaya apa? Supaya kita bisa saling muatin. Supaya nanti kalau Tuhan datang, kita masuk surga, tidak neraka. Lalu apa yang dilakukan waktu kita berkumpul, kita buat kegiatan, kegiatan, kegiatan. Nanti kalau yang merasa jauh dari Tuhan, ayo dekat lagi. Yang merasa jauh dari Tuhan, ayo dekat lagi. Supaya apa? Supaya kita terus dalam kondisi yang baik sehingga Tuhan datang, kita siap. Mohon maaf Bapak Ibu. Firman mengarahkan kita. Bukan hanya untuk datang dan menikmati apa yang Tuhan bisa berikan. Dan kita ini penuai, bukan penikmat. Soalnya bayangkan, begitu banyak kerusakan terjadi hari-hari ini. Karena kita itu gak sadar bahwa kita itu penuai. Contoh, saudara. Berapa tahun lalu saya merintis sebuah gereja lokal di kota Depok, Bapak Ibu. Dan waktu saya merintis sempat dibantu kadarma di Depok. Jadi saya memulai sebuah pelayanan di satu ruko. Dan saya membangun semua infrastruktur dengan baik. Dan seperti kebanyakan pemimpin rohani, saudara. Apa yang saya persiapkan? Saya persiapkan supaya jemaat itu gak pindah kemana-mana. Wah itu kan pergumulan pemimpin hari-hari ini. Dicekin tiap hari. Lalu kedua, kalau bisa nambah. Ya itu yang saya lakukan, saudara. Gimana caranya supaya jemaat gak kemana-mana? Saya pertama sudah, saya membangun teaterikal yang bagus di depan. Saya pastikan semua berjalan dengan baik. Saya pastikan alat musiknya pas, latihannya pas, lightingnya pas. Saya pastikan AC-nya dingin. Saya pastikan kursinya empuk. Saya pastikan orang dari parkir sampai duduk, sampai ke WC. Merasakan atmosfer surgawi. Dan saya memastikan tiap minggu semua berjalan dengan baik. Sehingga orang boleh datang dan menikmati Tuhan dengan luar biasa. Wah puji Tuhan, saudara. Hampir tidak ada yang pindah. Nambah iya. Wow, bersuka cita saya. Sampai satu kali. Selalu apa yang terjadi? Buka gereja baru di sebelah. Jadi saya di Ruko, di sebelah Ruko, buka gereja baru. Saking dempetnya, saya itu bisa dengar. Oh, lagi pujian ini. Oh, nanti lagi kotbah. Saya bisa tahu kotbahnya apa. Meskipun pakai peredam, satu tembok. Saya bisa dengar. Satu kali. Cek gereja sebelah. Silah turami dong. Kita kan tinggal di Kelapa Gading banyak gereja. Sehingga silah turami itu penting. Saya sebelah sudah. Silah turami. Suatu apa yang terjadi? Kaget saya. Kenapa? AC-nya lebih dingin. Kursinya lebih empuk. Keluaran terbaru, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu alat musiknya lebih baru, lebih canggih. Dan pemain musiknya lebih jago. Lebih ganteng dan cantik lagi, Saudara. Ruangannya lebih indah, Saudara. Tempat parkirnya lebih gampang. Toiletnya, wow. Kalah jauh ke toilet saya. Dan full service, Bapak Ibu. Dapat makan pagi, makan siang, makan malam. Saudara dapat snack, Saudara dapat promo A, promo B. Kalau Saudara jadi jemaat dan tertanam, Saudara bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang luar biasa. Wow. Pertanyaan saya, pindah gak Bapak Ibu? Pindah gak? Menurut Bapak Ibu pindah gak? Pindah Bapak Ibu. Beneran pindah, padahal cuma dari sini ke sebelah. Pindah, waktu pindah, marah saya. Saya intimidasi. Beneran. Sama yang kelihatan aja gak bisa taat. Omong kosong sama yang gak kelihatan bisa taat. Pokoknya saya intimidasi. Saya akui pagi ini Bapak Ibu, kesalahan ada di saya. Bapak Ibu tahu kesalahan saya apa? Saya mendidik jemaat menjadi penikmat, bukan penuai. Saya yang didik. Hadirilah, banjirilah. Enjoy lah, nikmatilah. Sehingga kalau ada yang lebih bagus, lebih baru, lebih luar biasa, hati gelisah. Jujur. Kalau kita tinggal di Telapagading, salah satu pembahasan banyak pemimpin apa? Waduh, ada yang mau buka gereja baru nih. Gimana nih, betul gak? Karena apa? Karena gini, memang budaya orang itu penikmat. Kalau di sana lebih baik, ngapain di sini Pak? Kalau di sana persembahan kasih lebih besar, ngapain di sini? Kalau di sana lebih gampang dapet jodoh. Di sana Pak, kita lebih gampang dapet kerja. Kotbanya lebih relevan. Loh, lihat kenapa kita ikut Tuhan untung rugi? Itulah budaya penikmat. Nih, contoh. Saya banyak bergaul dengan teman-teman lintas agama. Saya pernah nanya sama teman saya, seorang bante. Pernah gak di wihara, ada orang sembahyang, terus bilang gini, ah gak ngangkat nih atmosfernya, gak nendang. Ah gue pindah wihara, pernah denger gak? Pernah denger gak orang sembahyang ke pura, lalu dia bilang gini, emang leader di sini doang, pindah pura. Pernah denger gak? Hampir tidak pernah terjadi. Coba kita cek. Kalau di gereja, pernah denger gak orang pindah gereja? Jangan-jangan ini bukan gereja pertama kita. Kalau mau jujur-jujuran. Kenapa? Karena ada satu budaya yang banyak orang tuh gak sadar. Namanya budaya penikmat. Nikmatilah, nikmatilah. Betul gak? Coba sudah. Ini ya, misalnya kok Yusuf, aku puji koko gitu. Hari ini kok Yusuf luar biasa, luar biasa. Abis itu saya tanya, kok gak muji saya balik, aneh gak? Aneh kan? Sama, kita nyembah Tuhan, muji Tuhan, memuliakan Tuhan, lalu kita bertanya. Kok gak sengangkat minggu lalu ya? Kok gak nendang ya WL-nya ya? Loh, kita datang sebagai penikmat. Kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai penikmat. Sampai kapanpun kita tidak pernah mengalami sebuah esensi dari kerajaan Allah. Selama kita memutuskan dalam hidup ini menikmati. Gak salah Bapak Ibu. Tapi identitas kita bukan penikmat. Saya buktikan Bapak Ibu. Satu kali Tuhan merubah, Yesus merubah. Lima roti dan dua ikan. Masih ingat Bapak Ibu? Lima ribu laki-laki makan kenyang, belum perempuan dan anak. Lalu apa? Sisa dua belas bakul. Lalu ada Yesus dan murid-muridnya. Nah, saudara bayangkan ya. Di sini ada makanan, sisa dua belas bakul. Nah, kalau sisa dua belas bakul zaman dulu sama sekarang beda. Dulu karena orang udah gak kuat lagi makan, sisa. Sekarang makanan masih banyak, orang udah bapak bungkus. Betul gak? Ya kan? Makanya kalau doa pemberkatan, eh sorry, doa resepsi dalam acara resepsi pernikahan. Saya tidak pernah mau lagi doa tutup mata. Karena pendeta belum amin, orang udah ngunyah. Ya betul gak? Orang udah ngantri, pernah lihat ikan kepalanya udah gak ada, badannya utuh dan tidak ada tulangnya. Sekarang bunga aja dibungkus. Nah, saudara bayangkan makanan sisa ada makaroni lagi, makanan rohani Yesus dan murid-muridnya. Uuh, siapa yang gak kepengen. Saya jujur ya, kalau ada saat itu saya berbisik pada Yesus. Tolong dong buat sebulan. Nih, makanya jangan heran. Banyak orang ikut Tuhan, mentalnya subsidi. Enak ikut Tuhan, kenapa? Banyak subsidi-nya Pak. Kutuk jadi berkat, miskin jadi kaya, utang dibayarin, gak utang harus bayar tetap. Tapi banyak orang ikut Tuhan karena benefit, betul gak? Bayangkan saudara, kalau uang makan kita utuh sehari aja. Saya tanya, happy gak? Happy. Siapa yang gak happy? Saya juga happy. Dan memang gitu, Tuhan tahu. Perut terbuka, hati terbuka. Kalau kata istri saya, kadang-kadang saya kalau lapar, rese. Cranky. Yesus tahu, makanya kenyang. Tapi dengar baik, setelah semuanya kenyang, lalu Yesus mulai berkotbah. Aku roti hidup itu. Kamu jadi roti untuk orang lain. Kamu makan roti kenyang, betul. Tapi kamu bukan penikmat. Jadi sesuatu untuk orang lain. Surat tahu apa yang terjadi? Bubar banyak orang. Dari lima ribu, sisa dua belas. Selama budaya penikmat kita terus budayakan, satu saat kita akan terlempar dari rencana agung Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Satu saat penikmat tidak mungkin bertahan. Saudara, bayangkan kalau kita ikut Tuhan hanya dengan kacamata untung rugi. Makanya gini, saya tuh waktu saya bertobat dulu, saya paling suka yang namanya ruang kesaksian. Ada yang kayak gitu, kalau mau jujur sekarang jarang kan ruang kesaksian. Saya gak tahu ya kalau disini mohon maaf. Tapi di banyak tempat itu jarang. Dulu saya ikut ibadah kaum bapak, kaum ibu, anak-anak saya ikut. Karena saya suka dengar kesaksian. Nah kapan kesaksian di banyak tempat mulai gak ada lagi? Dimulai dengan fenomena ini sudah. Shalom. Ada yang mau bersaksi di tempat ini? Kebanyakan orang nunduk kepala, betul gak? Kenapa? Takut ditunjuk. Lalu WL-nya mulai emosi. Masa selama seminggu gak ada yang diberkati nih? Yakin? Selama sebulan gak ada yang diberkati? Kalau gak ada yang mau angkat tangan, saya tunjuk dari depan. Wuhh makin. Ayo ibu, maju. Waduh, ibu ya kaget. Ditembak dari depan. Lalu ibu itu berdiri. Dari belakang sampai depan, maju garu-garu kepala. Sampai depan ibu ini bersaksi shalom. Saya mau bersaksi sampai gak ada lagi kesaksian. Karena kadang kita cenderung menempatkan kesaksian pada sukses story-nya aja. Contoh misalnya. Shalom. Bapak ibu, saya itu dulu miskin yang minta ampun. Puji Tuhan setelah kenal Yesus. Saya diberkati berlimpah-limpah. Kalau saya bisa mengalami, pasti bapak ibu juga bisa mengalami. Lihat, begitu kan. Saya dulu bapak ibu sakit-sakitan. Kena angin sakit, gak kena angin sakit. Kena debu sakit, gak kena debu sakit. Tapi sejak kenal Yesus, badanku dulu tak begini. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Haleluya. Saya dulu pemain bola kampung bapak ibu. Tarkam antar kampung. Tapi sejak percaya Yesus, saya mulai main ke event-event nasional. Saya ajak kita melihat sebuah kenyataan yang dasarnya dari firman. Saudara bayangkan kalau Rasul Paulus bersaksi. Dia akan bilang gini, Shalom. Saya itu Paulus dulu Saulus. Sebelum kenal Yesus, flashback dia. Dia pemuka agama yang dihormati di mana-mana. Muridnya Gamaliel. Kemanapun dia pergi, protokol agama bapak ibu. Tempat yang terbaik, lalu mungkin karpet merah. Dan semua fasilitas itu the best dia terima. Karena dia pemuka agama yang dihormati. Puji Tuhan, haleluya. Setelah kenal Yesus, Tuhan baik saudara. Karam kapal, dipatok ular berbisa. Mau dibunuh, masuk penjara. Lalu dia akan tutup kesaksiannya dengan gini. Saya akan mati martir bapak ibu. Kalau saya bisa mengalaminya, saudara semua akan mengalaminya. Haleluya. Tolak dalam nama Yesus. Bener gak? Kita gak terbiasa sebuah kesaksian yang dasarnya dari penuai. Kesaksian kita kebanyakan dari menikmati. Ya memang benar. Makanya kadang-kadang kita gak siap dengan perubahan budaya yang datang dari firman yang kita dengar. Kalau Petrus bersaksi sudah. Saudara, sejak kenal Yesus, saya punya masa depan. Dan masa depan yang gilang-gemilang adalah, saya akan disalib terbalik bapak ibu. Dengan kepala terpenggal. Dan kalau saya bisa mengalami, saudara juga akan mengalami. Yang percaya katakan, amin. Kita gak terbiasa dengan kultur penuai, karena kita terus kasih makan budaya penikmat kita. Makanya kadang-kadang kita bisa kehilangan esensi-esensi penting dalam kehidupan ini. Makanya sekarang sudah dunia pelayanan kehilangan petarung-petarung hebat. Yang berani bayar harga. Nih dengar baik-baik. Hari ini, bapak ibu akan dipertontonkan. Di mana esensi-esensi akan dibungkus dengan aksesoris-aksesoris luar biasa. Kalau saudara suka tinju, kan biasanya hari minggu kan suka ada tinju ya. Setiap kali ronde selesai, kan suka ada wanita yang keliling ring, bawa papan yang ada tulisan rondenya, betul gak? Biasanya bapak-bapak setelah itu ditanya, Ronde berapa pak? Hah? Berapa ya? Karena apa? Wanitanya lebih penting dari nomernya. Padahal kan itu cuma kasih tau aja, tiga, dua. Nah sekarang semua pesan dibungkus dengan aksesoris. Iya kan? Anak-anak muda dibikin asik dulu, diajak main futsal, diajak seru-seruan, diajak gaulan-gaulan, eh dituai gereja lain. Makanya banyak pemimpin botak kayak saya. Lu gitu kan? Nih, saya ga bohong. Orang sekarang gini, Pak doain pak. Ada lima calon pasangan hidup saya. Buuh. Sekarang ga satu, lima. Doakan supaya Tuhan kasih hikmat, dari lima ini, mana yang Tuhan pilih? Lalu saya bilang gini, hei jangan sombong lu. Belum tentu lima-limanya mau. Eh, bener ga? Cek, hampir semua berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi masalahnya yang terbaik belum tentu mau. Karena kita ini merasa bahwa semua harus siapkan yang terbaik buat saya. Soalnya bayangkan, mengerikan budaya menikmat itu. Soalnya bisa lakukan ini. Tiap pagi kita berdoa, Oh Tuhan jangan hujan. Oh Tuhan sekalipun aku tinggal di Kelapa Gading, kemanapun aku pergi, lancar jaya. Lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau aku datang ke gereja, setiap kali aku pencap lift, aku duluan yang dapet. Kalau ada doa pengurapan, saya duluan yang diberkati. Saya duluan dapat parkir. Makanya banyak orang kecewa. Banyak orang gak siap dengan musim yang Tuhan bangun. Karena menikmat. Nih yang suka bola. Misalnya ya. Saudara suka MU. Wiss. Ada? Saudara punya sahabat. Sukanya Arsenal. Misalnya. Ketemulah tim ini berdua. Nah kebetulan fansnya anak Tuhan, tim MU berdoa. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Doa orang benar, besar kuasanya. Yang Arsenal gak mau kalah, dicari tiga orang. Dua tiga orang berkumpul dalam namamu. Engkau hadir. Pernah lihat kan timnya keluar di TV, di tumpang tangan. Sini anak Tuhan. Sini juga anak Tuhan. Sini berdoa dalam nama Yesus. Sini juga berdoa dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan denger yang mana? Tuhan denger yang mana? Oh jelas tim kami lah Pak. Ya iya. Di sini juga jelas tim kami gak? Makanya pada akhirnya penikmat gak bisa memenangkan pertarungan hidup. Karena penuai, tidak hanya berdoa supaya menang. Dia juga berdoa supaya apa? Tidak nangis kalau kalah. Betul gak? Karena dia punya daya tahan sebagai penuai. Bukan penikmat. Soalnya bayangkan, orang tuh bisa kayak gini loh. Pokoknya, kalau saya gak suka sama dia, surga juga akan gak suka sama dia. Wah gitu kan. Kalau saya bilang dia sesat, surga akan bilang dia juga sesat. Nah, kalau saya bilang dia baik, surga akan bilang dia baik. Loh, yang Tuhan siapa? yang umat siapa? Kita terjemahkan semua dengan kasih mata hidup. Bayangkan, ada suami istri datang sama saya, mengeluh. Karena apa? Karena dibilang anaknya kerasukan setan. Indikasinya dari mana? Pak, ini anak nih. Semua hal harus dikasih tahu berulang-ulang gak? Apapun, ulang-ulang terus. Ulang-ulang aja terus. Doakan, supaya setan budek itu, berhala-berhala dalam pikirannya, disingkirkan. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima firman. Surga, saya gak bohong. Saya pernah menemukan seorang ibu, bacakan Alkitab sama anaknya, sambil pegang telinga anaknya. Kenapa bu? Biar gak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri pak. Wah ibunya mulai stres. Ibunya mulai stres. Ibunya yang stres. Akhirnya apa sudah? Saya panggil anak itu. Wah ibunya seneng, sekarang kan banyak orang tua nakut-nakutin anak pake hamba Tuhan. Nanti hari minggu, lihat aja kamu. Bener gak? Keluarga punya tiga anak. Yang pertama pinter, sekolah di Amerika. Yang kedua pinter, Australia. Yang ketiga bandel, sekolah Alkitab tuh biasanya. Terserah, mau jadi apa terserah. Nah, saya panggil anaknya, orang tuanya happy. Saya suruh anaknya gini, ambil Alkitab kamu, buka ulangan 6 ayat 7. Sambil gemeteran, karena perjanjian lama kan. Lalu mamanya datang, cepetan buka. Kalau papa pendeta suruh, cepetan buka. Gemeteran buka. Boleh ditampilin gak ulangan 6 ayat 7? Nih, akhirnya kebuka lah ulangan 6 ayat 7. Lalu saya bilang sama anak itu, Nah, kalau papa mama marahin kamu, dan selalu bilang kamu tuh jadi anak, selalu susah dibilangin, harus dikasih tau terus-menerus, suruh papa mama baca ulangan 6 ayat 7. Karena disitu dikatakan, ajarkanlah berulang-ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan kerasukan setan. Emang begitu kalau punya anak. Makanya permasalahan banyak orang tua, memutuskan menjadi penikmat, bukan penuai. Orang tua yang menjadi penikmat, meminta anaknya untuk ngertiin dia. Orang tua yang gak mau, menjadi penuai, dia akan minta anaknya, yang berkorban untuk dirinya. Sumber banyak rusakan, dimulai dari sini sudah. Makanya saya mau mengajak setiap kita, secara khusus orang tua. Dengar baik, bapak, ibu-ibu, calon orang tua, kita itu penuai. Kalau gak mau jadi penuai, mending gak usah nikah sekalian, daripada melahirkan, anak-anak, dalam kondisi yatim piatu semu. Sehingga mereka jadi makanan industri, hari-hari ini. Buka mata di sekeliling kelapa gading, semua industri negatif, ada di sekitar kita. Prostitusi, judi, narkoba, angka-angka depresi bunuh diri, saya tinggal di apartemen, tinggi bapak, ibu. Artinya, ketika kita memutuskan terus, memberi makan, budaya menikmati kita, maka kerusakan serius, akan terjadi, dalam kehidupan kita. demikian sebaliknya, bapak, ibu. Jadi ini bukan wacana, ambil atau tidak, itu menentukan apa yang terjadi, di rumah tangga kita, di anak dan cucu kita, di masa depan kita. Yang setuju, katakan amin. Amin saudara. Makanya ketika, anak itu baca, orang tuanya kecewa. Wah anak saya menang banyak nih. Anak saya menang banyak. Bener, kalau ada anak-anak disini, juga gitu ya. Kalau misalnya papa mama, papi mami, ngomelin terus, kamu nih, kasih tau berulang-ulang, ajak papa mama, baca bersama-sama, ulangan enam, ayat ketujuh. Karena sejatinya kita orang tua, belum pernah jadi anak-anak kan. Nah anak, kita jadi orang tua, pernah jadi anak-anak. Sedangkan anak-anak kan, belum pernah jadi orang tua. Makanya banyak kerusakan terjadi, karena orang tua, paksa anak ngerti. Mohon maaf Bapak Ibu, kita gak bisa lagi pegang prinsip ini. Buah, harus jatuh dekat dengan pohonnya. Buah, anak kita bukan buah. Anak kita punya kaki, dan punya perasaan. Buah sekarang, nyari pohon sendiri Bapak Ibu. Beneran, beneran. Saya anak pemain bola, papa saya, kalau ada yang tahu, mungkin tahun 70-an, kapten timnas Indonesia. Pelati nasional, Rony Patinasarani. Papa saya saudara, itu waktu meninggal, permintaan terakhirnya, pergi ke lapangan bola. Jadi gak ada orang segila bola, kayak papa saya. Rumah saya, pagernya bola, lampu tamannya bola, ruang tamunya ada bola, meja makannya ada bola. Dapur dan kamar mandi, bola semuanya. Anaknya kayak bola. Gak suka bola. Gak suka sama sekali. Gak suka sama sekali. Kalau ada olahraga, yang saya suka tenis. Begitu saya ajarin anak saya tenis, anak saya milihnya bola. Udah fix, buah gak selalu jatuh, dekat dengan pohonnya saudara. Besar hati lah. Amin. Nah makanya yang dibutuhkan adalah, jangan sampai kita berdiri, sebagai penikmat terus menerus, sehingga kita melihat terus kerusakan yang ada. Saya mau tutup dengan kesaksian. Kalau bicara soal penuai, saya ini adalah, salah satu orang yang sangat sulit dituai. Kalau saudara lihat, hari ini udah banyak berubah. Dulu, kalau ada pendeta datang ke rumah saya, mau ngedoain saya, sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya umpetin sepatunya. Biar apa? Kapok dia. Dan banyak pendeta yang kapok. Waktu mulai ngelayanin saya. Udahlah, mendingan ieri itu gak usah dilayanin. Daripada merusak domba-domba yang kita dahatur. Karena saya pakai narkoba dari kelas 1 SMP. Saya besar di Pulau Mas. Saya besar di lingkungan ini. Kalau saudara lihat saya ini, saya sudah mungkin 50 kilo berat badan saya naik. Dulu orang bilang kayak pentol korek gitu. Dan saya pakai narkoba dari kelas SMP sampai 9 tahun ke depan. Tadinya gak kepikiran sih. Gara-gara tukang jajanan sekolah yang nawarin saya. Nah itu nanti saya akan cerita bagaimana sindikat-sindikat itu ada di sekitar kita. Tapi saya bergumul untuk bisa lepas dari narkoba. Saya pernah ikut retret 3 hari. Hari kedua saya dipanggil sama mentor saya. Ieri kamu tuh keras kepala tau gak kayak Paulus. Saya ketawa-ketawa sudah. Karena saya gak tau siapa Paulus. Namanya belum bertobat. Siapa Paulus? Marganya apa? Si menjuntok? Tarigan atau apa? Karena dilihat dia ketawa diganti. Kamu ini Yunus kamu. Yang lari dari panggilan Tuhan. Masuk perut ikan kamu. Saya bilang mohon maaf. Paulus aja saya gak tau. Apalagi Yunus. Tapi yang ketiga sudah saya tau. Tau gak dia bilang apa? Judas Iskariot. Pengkhianat Yesus kamu. Pulang kamu. Saya dipulangin sudah. Jadi saya mau tanya. Saudara pernah ada yang ikut acara rohani lalu panitia pulangin? Belum pernah kan? Saya pernah. Saya yang dipulangin. Dan saudara kecewa. Gak ada lagi lah yang main sama orang gereja lah. Sudah. Satu kali di Rawamangun. Saya ditemukan overdosis. Mulut berbusa, badan biru dan kaku. Apa yang dilakukan sama teman-teman saya? Diangkat rame-rame. Dibuang di comberan saya sudah. Jadi pagi-pagi saya bangun dari comberan. Dengan seluruh aksesorisnya. Saudara bayangin saya pulang. Orang tua saya dari mana kamu? Tapi saudara tau gak yang saya rasa. Ketika saya keluar dari comberan itu. Surga nolak. Neraka juga nolak. Pernah rasa gak? Gereja nolak. Orang dunia juga gak ngerti. Pernah rasa gak? Akhirnya singkat cerita. Baiklah. Kalau surga nolak. Saya akan pergi ke tempat yang bakal nerima saya. Neraka sudah. Jadi satu malam. Saya ambil satu gelas racun serangga. Kunci pintu. Kunci saya buang. Saya tulis surat. Pak kalau Yeri mati jangan salahin mama ya. Dan sebaliknya. Saya nangis berjam-jam. Akhirnya apa? Saya minum satu gelas itu. Tidak tertolong oleh ministri-ministri. Pelayanan-pelayanan. Goodbye. Saya mulai membayangkan. Nanti ada bendera kuning di rumah saya. Ada peti mati. Orang berkata. Puji Tuhan. Mati juga Yeri akhirnya. Saya minum sudah. Saya tidak sadarkan diri selama kurang lebih 5 sampai 6 jam. Tapi saya tertolong. Surat tahu kenapa? Ternyata papa saya berdoa buat saya. Sudah. Saya sebut tadi papa saya. Sepak bola agama kedua. Setelah Kristen buat papa saya. Roni Patinasarani gak bisa dipisahkan dengan bola. Gak bisa. Jadi satu kali. Papa saya mesti milih. Bola atau anak. Kalau orang nanya saya. Jelas dia pilih bola lah. Anaknya belum tentu. Mengharumkan dia. Sedangkan bola mengharumkan. Dan bukan cuma saya. Kakak saya. Yang sekarang jadi gembala saya. Juga kena narkoba. Bapak ibu bisa bayangkan. Ini saya cerita sedikit. Mama saya mau masak gak bisa. Kenapa? Gasnya udah saya jual. Kompor kita kok gak nyala-nyala ya. Percuma katanya. Saya bisa gotong dua. Kakak saya. Jual rice cooker. Dengan nasi-nasinya bapak ibu. Buat beli narkoba. Ini lucu. Di Bandung kemarin. Saya cerita gini. Ada satu anak 10 tahun. Dengerin. Terus hatinya ternyuh. Terus ibadah selanjutnya. Saya dibawain rice cooker. Ini kak. Buat kakak. Kasian kakak. Loh ini kesaksian. Saya bilang. Akhirnya saya bawa pulang rice cookernya. Jadi seorang bisa bayangkan. Saya pulang pagi. Papa saya nunggu di depan rumah. Saya keluar rumah bandar. Ada papa saya. Dan ternyata. Papa saya ambil sebuah keputusan. Di sini saya tahu bedanya penikmat dan penuai. Surat apa? Dia tinggalkan dunia sepak bola. Dia tinggalkan semua mimpi. Dia tidak pusing gengsi dan nama baiknya. Dia gak jaga martabat. Kesakralan nama keluarganya. Demi cintanya sama anak. Dia rawat saya sudah. Kadang kalau kami doa belum amin. Jam tangannya hilang. Saya juga udah hilang. Bertahun-tahun berlinangan air mata. Dia menangis di kamar saya. Sampai saya bilang. Pa sudah. Gak ada Tuhan. Saya masih nyuntik hari itu. Terus-terus dia doa. Satu saat. Yeri jadi hamba Tuhan. Satu kali. Di rawamangun sudah. Saya digebukin 30 orang di sekolah. Karena dituduh maling. Papa saya dipanggil. Waktu papa saya datang. Semua orang di sekolah teriakin saya sama papa saya. Maling. Maling. Saya bayangkan. Saya masuk ke ruang guru. Di tengah teriakan orang. Maling. Papa saya disorakin di Gelora Bung Karno. Wow. Itu keluarga bosan. Jadi kami jalan berdua. Saya intip. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya mulai deg-degan. Saya malu setengah mati. Karena kalau yang malu cuma saya. Sekarang ada papa saya. Sudah tahu. Apa yang dia lakukan. Di tengah teriakan orang bilang maling. Dia berhenti. Saya juga berhenti. Air matanya meleleh. Saya juga. Dia rangkul saya kuat-kuat. Seakan dia gak peduli semua orang. Lalu dia bilang gini. Yeri angkat muka kamu. Kamu tuh bukan maling. Kamu tuh anaknya papa. Banjir air mata kita disitu. Dengan berlinangan air mata kita jalan berdua. Saya dikeluarkan dari sekolah sudah. Bahkan saya harus tulis surat perjanjian. Saya gak boleh ada di sekitar sekolah. Di depan sekolah. Papa saya bilang. Apapun yang terjadi. Kamu tetap anaknya papa. Saya melihat seorang penuai. Bukan penikmat. Kalau dia penikmat. Dia mikirin gengsi dan nama baiknya. Dia mikirin kesakralan dirinya. Tapi dia buang semuanya. Demi seorang yang ada di lubangan kubur. Yang dibuang orang di tempat sampah. Yang hina. Dia bilang gini. Kalau mau jadi orang hebat. Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Jadilah orang hebat di mata keluarga dulu. Suatu papa saya bilang apa? Ini perkataan seorang penuai. Keluarga itu satu. Kalau salah satu. Salah semua. Pertama kali saudara. Hati saya hancur. Karena papa saya bilang gini. Kalau anak saya pakai narkoba. Itu juga ada karena kontribusi kesalahan saya. Tahun 2000 pulih saya. Kakak saya pulih. Adik saya pulih. Papa mama yang tadinya diambang perceraian. Pulih. Karena apa? Karena ada satu pria. Yang memutuskan. Menyingkirkan semua budaya penikmatnya. Dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Untuk keluarganya. Sebagai seorang penuai. Saya sempat berapa bulan. Ikut bimbingan peranikah. Maka Yusuf sama Kak Ana. Akhirnya saya sama istri memutuskan. Untuk membuat sebuah tema pernikahan. Yaitu. Love, restoration, wedding. Mumpung Raja sehari. Itu kan. Jadi orang tanya. Lu mau KKR atau mau nikah? Dua-duanya. Saudara singkat cerita. Pulihlah saya. Pulih. 6 bulan kemudian dokter fonis papa saya sakit. Gantian saya yang bawa papa saya. Berobat 10 bulan di China. Disitulah saya ketemu istri saya. Akhirnya. Saya hari ini. Dalam anugerah Tuhan. Berdiri. Di depan bapak ibu saudara. Menunjukkan. Keputusan untuk menjadi seorang penuai. Tidak pernah sia-sia. Kedua. Keputusan menjadi seorang penuai. Melahirkan sebuah sejarah. Baru di kemudian hari. Saya mau tutup dengan video. Saudara masih bisa bertahan. Beberapa menit lagi. Video ini saya putar waktu saya nikah. Saudara. Video ini adalah video warisan. Yang saya berdoa. Boleh memberkati semua kita pada pagi hari ini. Boleh disiapkan video tambahan. yang tadi saya sudah sampaikan. Dan sekali lagi saudara. Kita adalah penuai. Bukan penikmat. Amen. Baik. Boleh diputar. Silahkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Boleh diberikan kepada pemain depan. Dan oh. Berbahaya. Dan goal. Roni Patinasarani. Saudara-saudara sekalian. The Indonesian Skipper has scored goal. Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak goal. Mungkin hal itu yang sedang terbayang di benaknya. Ketua memori indah masa-masa kemasan sang legenda. Roni Patinasarani. Rinto ini kebalikannya. Muka Rinto hatinya rambut. Oh iya. Ini loh saya itu. Kenapa sih? Karena-karena buku ini loh. Bersedih sekali. Ini ada sebuah keluarga. Yang bangkit karena cinta dan kasih sayang seorang ayah. Oh gitu. Maksudnya ini lagi ngomongin masalah. The power of love. Kekuatan cinta. Betul. The father and the father as life. Luar biasa. Memang tanda kasih ini memang harus diberikan kepada seseorang yang seperti ini nih. Loh ini loh. Coba, coba, coba. Kita lihat. Kita lihat nih fitinya nih. Seperti ini tanda kasihnya. Ini lihat deh. Seorang legenda hidup dalam persepak bola nasional, Roni Patinasarani. Tidak pernah mendukung bila dua putra terkasihnya, Benny dan Yeri, terjebak dalam pelukan narkoba. Hampir tujuh tahun lebih teror ketagihan menjadi episode buram bagi keluarga. Hingga mengharuskan Roni saat itu pensiun dari dunia sepak bola. Ternyata, cinta kasihlah yang telah memulihkan kedua buah hatinya. Pertama kali saya coba nipam. Yang paling buat saya drop itu putau. Hampir setahun, saya panggil papa ngomong berdua. Terus saya kasih tau saya udah make dan saat ini udah nyandu gitu. Itu yang buat papa terpukul gitu. Karena waktu itu yang dipikirkan saya cuma satu, putau, putau. Bagaimana caranya saya bisa dapat putau dan segala macem. Papa punya piala-piala sea game, spawn, semua mendali-mendali emasnya itu semua saya jual semua. Bahkan cincin kain mereka juga sempat saya mengiri, sempat kita jual juga. Habis, waktu itu habis. Anak-anak kita deketin terus. Dan tidak pernah, Roni tidak pernah marah. Kelihatan banget papa selalu berusaha banget untuk tetap deket jadi temannya mereka tuh. Bener-bener itu tuh buat aku yang bangga banget gitu. Lihatnya, wah ini papa ini oke banget. Pernah satu kali papa saya datang di sekolah. Masuk berdua sama saya di pintu gerbang. Begitu masuk dari pintu depan. Satu sekolah teriak, maling, maling. Walaupun papa juga aku teriakin di situ sama-sama Yeri. Cuman papa tuh tetap yang rangkul Yeri. Dia gak malu anaknya terlibat masalah, tetap rangkul, tetap jalan. Malah dia malah nyemangatin Yeri lagi. Ketika papa udah tau saya udah-udah mulai terjurumur sama narkoba ini, dia selalu beruntuk rangkul saya. Saya lebih penting dari semua, bahkan karirnya. Papa sampai sempat meninggalin semuanya, termasuk pekerjaannya. Hanya untuk merawat saya sama Yeri waktu itu. Itu yang buat saya benar-benar amaze banget. Papa tuh orang yang tangguh. Tuhan, saya mau punya iman kayak papa saya. Di saat saya udah gak bisa apa-apa lagi, ada satu kata yang papa pernah bilang bahwa, papa bilang, Beg, apapun yang terjadi, abeng tetap anaknya kayak papa. Berusaha habis-habisan, supaya saya sama Yeri bisa sembuh. Nah, kita sambut bersama Roni Patinasarani. Silahkan Om Roni. Silahkan Om Roni. Ini salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia. Tau gak? Paham, paham. Orang dia bolanya kok. Beliau ini apa kabar? Apa kabar Bang Roni? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Om Roni. Gimana sih melewati tujuh tahun masa sulit bersama keluarga itu gimana caranya? Resep-resepnya apa aja sih? Mungkin nanti kita juga bisa-mesti bisa melewatin kan? Saya sebagai seorang ayah. Loh, bukan sebelahnya. Nanti, ini giliran nanti. Iya, saya kira yang pertama, setelah saya tahu bahwa dua anak saya memakai, yang pertama-tama bahwa saya ngomong sama keluarga semua bahwa ini bukan aib. Ini adalah salah satu musibah. Dan kita menanganinya dengan kasih sayang ini. Ini, 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 ini pertama kuncinya. Kemudian kedua, sebagai wujud rasa kasih sayang, saya tidak mau dua anak saya ini berjalan sendiri. Tapi, saya harus berkorban, meninggalkan semua kesenangan saya, termasuk di sepak bola. Saya harus kembali ke rumah. Untuk itu, akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya harus ambil dua yang sangat berat mungkin dalam hidup saya. Yang pertama, saya harus tinggal tetap di Gersik. Karena saya mendapatkan apa saja yang keluarga kita butuhkan, ada uang, dan sebagainya. Tapi, risikonya anak saya jelas berjalan sendiri dengan setelahnya. Risiko kedua, saya harus kembali ke Jakarta dengan saya melepaskan semua kegiatan saya. Dan saya kembali ke Jakarta sebagai seorang Roni Patinasrani, ayah dari Yedi dan Beni, yang punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan mereka di dalam suka atau dukanya. Ini, ini, ini satu risiko yang sangat luar biasa. Saya pada saat itu rela kehilangan semuanya. Saya rela kehilangan harta, saya rela kehilangan kesenangan, saya rela kehilangan pekerjaan. Tapi, saya tidak rela kehilangan cinta kasih terhadap anak itu. Kita nggak, saya sedikit nggak tenang lah. Karena jujur, saya sempat jual cincin kawin papa-mama. Ya, memang saya nggak lihat papa-mama marah apa, tapi kan itu kebanggaan. Maksudnya, waktu ada sesuatu yang mereka harapkan. Nggak lah, kami mau diganti ini mungkin nggak sama seperti yang dulu, tapi minimal nih mengingatkan bahwa ini ucapan terima kasih dari kami anak, bahwa terima kasih buat harapan yang nggak pernah hilang. Teladan, cinta kasih, dan semangat berjuang. Kami, saya tahu, saya punya modal untuk masa depan saya lewat apa yang ada dalam kawin mama saya, gitu. Jadi, saya rasa ini momen yang baik dan semangat terima kasih, dan semangat terima kasih. dan semangat terima kasih, dan semangat terima kasih. selamat menikmati. 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 Di hatiku Sebagai bersambang Berkati setiap kami Jangan lewatkan setiap kami Biar pagi ini kami memutuskan Sebuah keputusan yang kami percaya Mempengaruhi masa depan Tolong kami Agar kami menyadari identitas itu Dan menghidupinya Sampai kami tutup mata Anugerahmu turun atas kami Pagi ini kami dedikasikan Segenap hidup kami Kedalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami alaskan setiap doa Dan ucapan syukur Dan mari kita yang bersyukur Bersama-sama Kita katakan Amin Bapak Ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!